PENGUNGKAPAN KASUS MUSLIM SAYABIR ARMY Fadli, upaya matikan demokrasi polisi mengungkap jaringan Muslim Sayabir Army, MCA, yakni GRIK penyebar hal-hal di media sosial. Wakil ke-2 DPR Fadli menilai upaya pengungkapan ini terlihat seperti langkah mematikan demokrasi di Indonesia. Ini adalah upaya untuk mematikan demokrasi. Harus betul-betul dicek apa yang dimaksud dengan hoax. Apakah ini bagian dari kebebasan berpendapat atau apa, kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018. Menurut Fadli, pendapat-pendapat dari kelompok yang kontra terhadap pemerintah selalu diciduk kepolisian dalam waktu singkat. Fadli pun meminta polisi bersikap adil terhadap pihak yang menyebarkan hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Kalau misalnya memang pihak Sayabir Polis mau melakukan pemberantasan terhadap hoax, kita setuju tapi harus betul-betul adil, ujarnya. Ini yang disisir ini adalah selalu pihak yang dianggap menantang pemerintah. Sementara kalau yang menjelek-jelekan dari pihak yang nom pemerintah atau pihak aposisi itu tidak difonominya sampai sekarang, sambil waktu ketua umum gerindra itu. Seperti diketahui, MCA ini merupakan kelompok terstruktur yang menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Ada empat jaringan yang bekerja, yakni menampung, merencanakan, menyebar, dan menyerang kelompok lain agar hoax berhasil disebar kepada masyarakat. Baris Krim Polri menangkap enam tersangka pelaku lainnya, diantaranya ML-39, seorang karyawan yang ditangkap di Jakarta, RS-38, seorang karyawan yang ditangkap di Bali, RC yang ditangkap di Palu, Yus yang ditangkap di Sumedang, dan dosen Nui Itau-40, yang ditangkap di Yogyakarta. Mereka dijerat Pasal 45A Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UIT, dan atau Pasal 42 Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau Pasal 33 UIT. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya!